Pengelola Light Rail Transit Jabodebek memperpanjang penerapan tarif promosi hingga akhir Februari mendatang. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan LRT usai musim libur Natal dan Tahun Baru. Untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan Light Rail Transit atau LRT Jabodebek sebagai alternatif pemuda transportasi, PT Kereta Api Indonesia memperpanjang penerapan tarif promosi dan penerapan pola 240 perjalanan kereta. Manager Humas KAI Divisi LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan penambahan perjalanan ini berlaku mulai 2 Januari hingga 15 Januari 2024. Sebelumnya pada bulan Desember, KAI menerapkan skema jadwal sebanyak 202 perjalanan pada hari kerja dan 200 perjalanan pada air pekan. Dikutip dari CNBC Indonesia, skema tarif promosi sampai akhir Februari 2024 ini masih sama dengan promo yang diterapkan pada Desember lalu. Yaitu Rp3.000 untuk jarak terdekat dan maksimal sebesar Rp20.000 pada hari kerja. Sedang pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya, mulai dari Rp3.000 hingga maksimal Rp10.000. Kami berharap dengan penerapan tarif promo dan penambahan perjalanan ini bisa sejalan dengan perbaikan-perbaikan yang KAI lakukan. Penambahan jadwal kereta ini juga berdampak pada pemangkasan waktu kedatangan antar kereta menjadi sekitar 7,5 menit hingga 15 menit. Madruz Amal, Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya.